selamat pagi teman-teman hari ini kembali lagi saya akan mengupdate tanaman melon kita yang dalam polybag ini ya jadi saat ini umurnya sudah 50 hari setelah tanam ya Nah seperti inilah penampilannya jadi ini melon yang berjaring atau bernet lagi pembentukan net karena musim hujan itu netnya ini terlalu dalam ya teman-teman pecah ini kena curah hujan tinggi pecahnya dalam harusnya dia tidak dalam ini seperti ini nah contohnya yang seperti ini yang bagus Hai untuk bobot buah sudah kita dapatkan teman-teman tadi malam ada yang jatuh disini nih eh lepas dari tangkainya teman-teman tidak kuat menahan buah jadi lepas buah yang jatuh tadi sudah saya timbang set sudah mencapai 1,5 ya bagi teman-teman mungkin juga yang eh seumuran tanaman melon dalam polybagnya dengan saya ya jadi di umur 50 hari ini untuk perawatan saya sudah tidak ada lagi teman-teman baik penyemprotan ataupun pemupukan ya jadi sudah dilakukan semuanya kita tinggal nunggu panen lagi teman-teman 10 hari lagi panen jadi jangan khawatir daun-daunnya ini rusak karena buah pun sudah mau panen ya jadi biarkan saja kalau misalnya ada jamur yang masuk terakhir pupuknya yang sudah saya ceritakan kemarin itu pakai kno putih ya tidak ada lagi pupuk-pupuk lain yang akan dihampir? yang akan dihampir saya lihat saya akan dihampir disini ada perbedaan teman-teman ini melon honey nya ada dua ya ada dua ini sepertinya sebentar lagi masak ya teman-teman meskipun umurnya ini sesuai dengan deskripsinya ini sekitar 70-80 hari ya di sini saya baca tadi malam sesuai dengan ininya tapi ini sudah putih sekali ini bakal masak ini sebentar lagi nih melon honey nah golden alisa yang ini bobotnya cuman satu kiloan ini teman-teman karena kita coba buahkan dua tapi tidak mampu nih yang di sana juga itu sama nah Hai harusnya ini besar karena dibuahkan dua jadi kecil nah ini melon honey rata-rata besar teman-teman tidak ada yang kecil kecuali yang pertumbuhannya terganggu seperti keriting itu itu baru terganggu buahnya ini netnya yang bagus ini Hai jadi nih melon sampel tapi nih bobotnya besar-besar juga teman-teman dan netnya pun yang bagus kecuali yang ini yang tidak normal ya sama yang tadi yang pertama kita sorot karena itu tadi waktu pembentukan net ini hujan berturut-turut selama tiga hari tidak putus ya Hai jadi seperti itulah ya kita lihat yang disana lagi yang sempurna netnya ada teman-teman nah ini nah ini yang sempurna ini netnya nih banteng sama yang disana itu ujung ini besar itu yang paling sempurna nih Hai satu perusahaan dengan melon susu ini yuk kita lihat yang disana nah kelihatan kan teman-teman besar ini yang tidak normal pohonnya nih teman-teman kalau yang ini normal besar lihat teman-teman ini ada yang keriting pucuknya tapi ini buahnya dua eh saya coba ini sepertinya buahnya ini normal Hai yang ini buah pertama saya biarkan ini yang kemarin terakhir buahnya ini besar terakhir berbuah maksudnya pohon ini besar teman-teman mulus buahnya ya jadi kesimpulannya pertama kali nanam Han ini saya tidak kecewa buahnya langsung besar-besar tapi nanti kita cek rasa lagi ya kalau golden alisa tidak asing lagi karena saya udah seringkali nanam golden alisa khususnya di polibek ya tapi langsung di tanah saya belum pernah Hai waktu itu pernah tapi mereknya leoni ya untuk langsung ke tanah buahnya pun sangat besar-besar sayang ini buahnya padahal bagus ini netnya yang ngacau ini teman-teman ini bobot sudah 1,5 ini teman-teman masih eh bisa sangat besar lagi nih jadi perhatikan teman-teman eh di umur 50 hari ini daunnya masih segar bugar seperti yang selalu saya sampaikan teman-teman jika ingin tanaman melonnya besar ya daunnya harus seperti ini teman-teman harus murus dari awal sampai buahnya mau panen ya minimal mau panen apalagi sampai panen masih murus itu sangat bagus ya oke teman-teman demikian dulu update-nya nantikan video selanjutnya video panennya ya sampai jumpa lagi di video saya yang lain